Keluarga segala galonyo untuk sayo, obik lelah kalau balik kerjo. Sayo Pairus, sayo kerjo sebagai tugas laboratorium di Lagasda Penggulu yang tiok arinya mengambil sampel COVID-19. Berjo sayo ini memang sangatlah beresiko, terlebih untuk keluarga sayo, tapi tidak diapukkan lagi. Saya tetap harus kerjo demi keluarga, dengan semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan sayo dan keluarga selalu dilindunginya. Jangan dekat-dekat, ayah takut kena COVID-19. Oh iyalah, Bu Nabi kan para setamu dulu untuk ayah, ya? Entahlah, bahaya, Bu. Jangan-jangan nampu kena COVID-19. Rasu badan tidak enak, murut rasunya pahit, rasu pun tidak ada. Kalau tidak ayah, Bu. Kita serang anjir kepada Tuhan. Ya? Sebentar, bun. Ayo makan dulu. Bunda bawain makan siang. Barusan ayah dapat WA dari PIDA. Kalau ayahku positif. Astagfirullahaladzim. Terus ayah, cak mana? Tapi syukurlah, bunda, anak dan nenek negatif. Sebaiknya, bunda, anak dan nenek mengungsilah terlebih dulu. Eh, Bu Nelly. Eh, Bu. Eh, Pak Onyan, Bu Ocak. Dari mana, Bu? Ayo dari puskesmas. Tadi habis vaksinasi, masyarakat biskutak tinggi. Berarti banyak yang ada vaksinnya? Alhamdulillah, masyarakat sudah sadar dengan vaksinasi. Syukurlah ya, Bu. Eh, nggak kemana? Ayo mau nak. Eh, Ocak. Ibu, Bapak. Itulah, cak. Ayo, aku nak mengungsi dulu, cak. Nggak kemana? Kayak nenek. Buka virus. Positif. Covid. Pokoknya, ayo mau nak. Nenek sama adek, nggak perlu cemek. Karena kalau cemek lah, imun kita turun. Iya. Yang penting, makan di jabot. Terasut. Kok panggil nenek, jangan cemek ini, ya? Iya. Dan satu lagi, harus jaga protokol kesehatan. Iya, itulah. Masker tetap. Jaga jarak. Sering-sering mencuci tangan pakai tabung. Yang penting, jangan lupa satu lagi. Setelah sembuh-telak, Bapak disuruh vaksin setelah 3 bulan kesembuhannya. Dan ibu hamil juga harus dipaksin. Nenek juga harus dipaksin, ya, Nek. Setelah ke puskesmas, kita siap melayani. Makasih, Bu. Pak, Oce. Iya. Hati-hati, ya. Akhirnya, yang saya takutkan terjadi. Dengan riwayat penyakit diabetes, pastinya kejalo yang saya rasakan agak berik dibanding yang tidak punya komorbi. Hari demi hari, saya lewati dengan semangat cuang untuk sembuh. Dan memohon pertolongannya. Dalam hati saya berdekat untuk merdeka melawan COVID-19 ini. Saya tidak akan kalah karena saya punya semangat cuang yang kuat. Saya yakin, sekalipun saya punya penyakit penyerta, tapi bukan berarti saya menyerah. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Ayah. Mau ngabarin, Bun? Ayah sudah periksa sweat lagi kemarin. Hasilnya sudah negatif. Alhamdulillah. Akhirnya, kemenangan ini saya dapatkan. Terima kasih, Ya Allah. Saya menang melawan COVID-19. Saya menang melawan penjajah tak asap mata. Sehatlah pengkuluku. Sehatlah Indonesia ku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.